Intro Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini aku bakalan unboxing benih padi IF-16 yang sudah aku pesan sebelumnya dari Aceh guys Nah, selanjutnya aku juga akan ngasih tutorial cara pemeraman benih padi IF-16 ini Kayak gitu Jadi di video ini ada unboxing sekaligus kita nanti akan perang gitu guys ya Nah, untuk video-video yang selanjutnya nanti juga aku akan bikin video kelanjutan dari pemeraman ini Jadi ada penanaman, kemudian kita pemupukan dan sebagainya sampai panen gitu Jadi aku akan terus bikin video tutorial mengenai ini dan juga ada video review juga Kayak gitu guys, jadi disitu bakalan kita tahu benar-benar gimana si teknik bodi daya padi yang benar dari awal sampai akhir gitu ya guys ya Nah, jadinya bagi kalian yang belum subscribe, please klik subscribe sekarang juga agar kalian tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya Oke guys, ini merupakan benih padi IF-16 yang aku pesan itu ya Nah, itu sudah aku buka tadi kemasan paketnya Nah, ini Itu ada beberapa yang aku lihat itu kurang bagus ya, kurang kualitas kayak gitu Ada yang item-item kayak gitu Itu nanti gak bakal bisa tumbuh maksimal gitu guys Nah, kita lihat disini cuma ada nama IF-16 kayak gitu doang Gak ada logo, gak ada apa Apa ya, gak ada label gitu guys I don't know lah Tapi aku lihat overall ya, secara umum itu bagus kok, bagus banget Bulirnya itu berenas gitu Terus kemudian kuningnya itu cerah gitu, bagus Masa fisiologis Dan kemudian memang ada beberapa yang hitam-hitam dikit lah Tapi itu wajar kok Kita beli di tuku-tuku pertanian yang sudah bersertifikat itu pun ya Itu masih banyak yang hitam-hitam juga aku lihat Nah, disini sudah bagus kok, lumayan Oke, langsung saja kita ke teknik pemeraman Disini ada air ya, kita siapkan air Oke, kemudian kita siapkan garam Masukkan ya Kira-kira aku ngasih berapa ya Nggak ngasih 2 aja deh, cukup dah Karena cuma dikit, ini cuma 5 kilo Aku kasih 2 itu biar apa namanya nanti Benih-benih yang tidak berenas Itu berenasnya nanggung gitu Itu bisa ngangkat gitu Terangkat, terpisah dengan benih-benih yang berenas Oke, langsung saja kita masukkan ya Itu sudah ada yang mengambang Yang mengambang itu yang Apa namanya Tidak berenas gitu, yang hampa Oke Nah, ini bagian yang hampa di atas sudah Apa namanya, terpisah ya Nanti langsung saja kita Apa namanya Pisahkan Nah, itu sudah ya guys Sudah kita pisahkan semuanya ya Kalau cuma tinggal 1, 2, nggak apa-apa sih Nah, itu sudah yang sisa yang berenas saja Gitu Bagus Nah, selanjutnya kita bakalan membuang air garam itu Ya Karena air garam ini Kalau kelamaan Juga akan merusak kualitas padi Yang akan kita semaikan guys Jadi tidak boleh terlalu lama Harus air ini harus kita buang secepatnya Nah, ini dia hasil padi yang sudah diseleksi tadi guys Benihnya Tuh, ketisah yang berenas-berenas doang kan Oke guys, selanjutnya kita siapkan air ya Ini untuk membuat larutan seed treatment Nah, kita seed treatment menggunakan fungisida Yaitu antrakol gitu Jadi kalian juga bisa menambahkan Kayak besvidor itu Yang di belakang itu Menambahkan itu juga Insektisida Atau juga kalian bisa menambahkan ZPT Sebagai perangsang Tapi disini aku hanya menggunakan Antrakol aja fungisida Karena menurutku yang lebih diperlukan adalah fungisida gitu Untuk ZPT karena memang kondisinya lagi kosong ya Stoknya jadi aku tidak pakai gitu Oke, langkah selanjutnya Iyalah kita akan menuangkan larutan pesticida yang sudah kita buat tadi Ke benih yang sudah dipersiapkan Oke, kita tuangkan semuanya Nah, larutan pesticida ini Kita diamkan ya Selama satu malam gitu Jadi biar Dia benar-benar Meresap gitu Ke Tanaman gitu Dan biasanya Orang juga cuma Merendamnya pakai air biasa juga gak apa-apa Atau kalian juga Merendamnya menggunakan air hangat juga gak apa-apa Bagus Lebih bagus untuk Proses Apa namanya Perkecambahan Nah, setelah satu malam Kita akan lihat Kondisinya seperti itu Benihnya itu sudah mulai Apa ya Menggelembung gitu Karena dia sudah menyerap air Air sudah terserap Dalam benih Jadi benihnya Sudah mulai berisi seperti itu Begitu Kalau kondisinya sudah seperti ini Dia benar-benar siap untuk diperang Nah, agar nanti Perkecambahannya lebih cepat Kayak gitu guys Oke, nanti kita akan tuangkan airnya Nah, ini sudah dituangkan ya Kita singkat aja Nah, ini sudah dituangkan Sudah siap banget Untuk dilakukan Pemeraman Nah, untuk pemeramannya Aku menggunakan karung disini guys Jadi, benihnya aku masukkan ke dalam karung Terus ditutup karung lagi Ditutup karung lagi Sampai tebal Kayak gitu Sampai benar-benar udaranya disitu Apanya Menciptakan udara-udara yang lembab Kayak gitu Nah, jadinya seperti ini Aku simpan disitu Selama dua hari Nanti setelah dua hari Kita akan buka Oke Nah, kita bukanya setelah dua hari kemudian Di video selanjutnya mengenai Persemayan gitu kan ya Nah, jadi untuk pemeraman Kita Videonya sampai disini aja Oke Yaudah guys Terima kasih sudah nonton video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax